Semuanya shock culture, culture shock, semuanya menyerah 2% ini mimpin perubahan Oke, kalau Anda nggak bisa menjadi 2%, saya ajak Anda setidaknya ayo Menjadi bagian dari 10% orang yang menjadi tipe orang early adopter Atau 10% orang yang cepat untuk menerapkan perubahan Tentu nih ya, Bu Sofi dan teman-teman ya Waktu kita dari jaman offline ke online, betul ya Nah, ini kan ada 10% orang yang cepat menerapkan perubahan Ayo ikut Zoom, Zoom meeting, ayo oke gitu ya Tetapi, lihat, ada 60% orang yang cukup lama menerapkan perubahan Di bulannya paling banyak 60 orang itu selalu menerapkan di bagian yang belakang gitu ya Cukup lama Nah, ataukah kita itu menjadi bagian dari 20% orang yang lambat menerapkan perubahan Nah, jangan ya, makanya saya kasih tulisannya merah itu Apalagi jangan pernah sampai menjadi 8% orang yang sangat lambat menerapkan perubahan Contoh paling gampang Bapak, Ibu, teman-teman pernah nggak menemui sekarang? Teman-teman Anda yang Lekan di kondisi seperti sekarang itu baru mulai belajar untuk connect meeting via Zoom Ada nggak? Ada tuh 8% orang tuh, Bu Sofi, itu yang selalu paling belakang Nah, saya mengajak teman-teman menghadapi 2022 Kelak, bagaimana? Pasti akan terjadi perubahan Tinggal ayo kita bersama-sama di sini Kalaupun kita nggak bisa menjadi 2% ini, jadilah 10% Setidaknya menjadi 60% orang ini, it's better Betul ya? Tapi jangan menjadi bagian dari 20% dan 8% ini tadi Nah, mari kita lihat sekarang Buat teman-teman, ini sekedar review Kalau Anda tanya ke saya bagaimana kelak kedepannya Kita harus lihat banyak sekali berita, wawasan, informasi And then, seorang pengusaha harus optimis Setuju ya? Tapi seorang pengusaha juga harus punya balancing dalam hal mindsetnya Yaitu apa? Dia selalu berpikir tentang the worst case scenario Skenario yang terburuk Setuju ya, teman-teman? Oke Apa? Pengusaha harus apa? Selalu optimis, tapi harus berpikir secara mindset Worst case scenario Wawasan kita harus luas Coba lihat Inggris diprediksi tetap dirundung wabah COVID Sama dengan, kita lihat, 5 tahun ke depan Dan itu bahkan sudah dikatakan oleh Menteri Pendidikannya sendiri Dan Perdana Menterinya Dan bahkan yang paling menarik, Bapak-Ibu sekalian Produsennya Pfizer sendiri pun mengatakan Bahkan, pandemi ini mungkin baru bakal berakhir tuh tahun 2024 Loh, ini loh yang buat vaksin Saya optimis Tanggal ini, waktu dekan Indonesia akan masuk endemi Wah, saya optimis Apa sih yang nggak mau, betul ya? Tapi kalau yang terjadi seperti ini, bagaimana? Kita belum lagi melihat ini Amerika Serikat pun Akibat 2 tahun terakhir mencetak uang begitu banyak Amerika dalam sejarahnya Sekarang mencapai titik inflasi yang tertinggi Sampai dengan 7% lebih Bu Sofi dan teman-teman Yang artinya apa? Kira-kira akan berimbas nggak ke Indonesia? Pertanyaan saya sederhana Indonesia pun nyetak duit nggak? Kalau Amerika, negara adidaya Kena inflasi Indonesia juga cetak duit Untuk memenuhi kebutuhan ya Terhadap ekonomi yang ada Nilai uang kita pun juga akan terseret inflasi Kita masih bisa dengarkan Berita update berikutnya Dengan BBM naik Kenapa? Efek perang Dari Ukraina dan Rusia Teman-teman udah tau ya Pasti ya semuanya ya Mengisi Sekarang Pertaminadex aja 13.500 ya Naik jadi 14.500 Yang pasti bagi saya Bu Sofi dan teman-teman Dari Informasi yang saya baca ini Saya menyiapkan diri saya Untuk hal-hal yang harus saya waspunyai Pada yang pertama adalah Krisis ekonomi ini akan segera Datang dengan sangat gembira Akibat pandemi ini tadi Bahkan sekarang ada info Kelangkaan kontainer untuk pengiriman barang Itu lagi kosong semuanya Sehingga Mau tidak mau Biaya pengiriman itu menjadi mahal Mulai dari pengiriman bahan baku dan produk jadinya Dan bahkan terjadi yang namanya krisis pangan Coba bayangkan Seluruh dunia Siapa teman-teman yang punya teman di Amerika Atau di negara-negara lain Yang bahkan beberapa minggu terakhir ini Mereka menjadi Kenapa? Karena harga bahan kebutuhan pokok di sana Naik sudah hampir 100% Loh Bapak Ibu Dan ini tidak main-main Bapak Ibu sekalian Sekali lagi Saya selalu mengatakan bahwa Seperti ilmu perang sunsu Bahwa Siapa yang memegang informasi Dia yang akan memenangkan pertempuran Dalam hal ini Di kehidupan kita Yang megang informasi-informasi seperti ini Mereka akan bisa memproses Mereka bisa berjaga-jaga Mempersiapkan dirinya Tapi mereka yang terlena Hanya terlarut dan bekerja 7 to 5 everyday Mereka tidak update info Ini yang paling bahaya Yang punya bisnis buka toko terus Tapi tidak pernah update info Hal seperti ini Ini bahaya Kejadian yang sama seperti tahun 98 Mereka tidak update terhadap informasi Tiba-tiba apa yang terjadi Tiba-tiba terjadi yang namanya krisis pangan Krisis ekonomi Nilai uang sudah tidak ada lagi Betul ya Dan apa yang terjadi bisnis jebol semuanya Kenapa? Banyak orang tidak melihat informasi Pertama Waspadai Krisis ekonomi ini sudah dekat sekali Teman-teman Weather pandemi ini selesai Krisis ekonomi ini di depan kita Teman-teman Kenapa? Semua negara cetak duit Bahaya yang berikutnya adalah Inflasi tinggi Hiperinflasi nilai uang Tidak akan ada artinya Dan yang berikutnya Kita tentu Tidak pernah tahu ujungnya di mana Kondisi perang Rusia dan Ukraina ini Ini akan memicu Krisis hebat Kalau tidak segala diselesaikan Kira-kira teman-teman Semuanya Kalau sudah mendengar cerita nih Informasi seperti ini Kira-kira Kalau mau ngomongin tentang bisnis review Dan lain-lain Kira-kira bagaimana Sedap-sedap horror ya Atau Atau gimana teman-teman semuanya Makanya hari ini Kalau saya mengatakan ya Bu Sofi dan teman-teman semuanya Justru anda dan saya hari ini Harus punya Positif paranoia Apa itu? Ketakutan yang positif Yang menimbulkan kita Kemudian apa? Harus berjaga-jaga Ya harus mempersiapkan diri ya Pak ya Betul Positif paranoia ya Bukan paranoia yang negatif ya Gitu ya Bu Sofi ya Tapi ini gimana Kalau ini betulan ini terjadi Karena ini sudah di ujung Tidak tuh terakhir Presiden Jokowi Di depan apa Para TNI ya dong Juga mengungkapkan hal yang sama loh Nah apalagi Bu Sofi Kalau saya kemudian melihat ya sekarang Ini solusinya apa? Gitu kan? Ya ya betul Ini yang mau saya tanyakan tadi Pak Betul Ini solusinya apa? Ini solusinya apa nih kalau gitu nih? Oke saya jawab yang nyantai aja ya Teman-teman Saya jawab yang nyantai aja Gitu Kalau ditanya solusinya apa? Ya bagi saya Kondisi yang Bayangkan Bu Sofi Kondisi yang baik saja Solusinya kira-kira Kalau kita di keadaan normal Baik-baik Solusi untuk kita itu bisa jadi Orang sukses dan berhasil tuh Itu aja berat loh Betul kan? Benar ya? Kira-kira menurut Bu Sofi dan teman-teman Saat kondisi gak baik Kira-kira untuk Kita tuh Membalikkan keadaan Kira-kira butuh effort yang lebih gak Daripada di kondisi normal? Pasti butuh effort lebih Lucunya tapi yang dicari adalah Hal-hal yang insan Betul gak? Ayo setuju? Ya hal yang mudah lah Pak Yang gampang Betul kan ya? Kondisi yang normal saja Untuk kita tuh bisa bertahan Dan bahkan kita tuh bisa Menang dalam dunia bisnis ya Kita nih harus betul-betul Bekerja keras Gak ada solusi yang mudah Betul ya? Apalagi keadaan yang gak enak Seperti itulah Kenapa saya bikin bahasa gaul aja Nah kondisi gak enak kayak gini Apakah bisa Terus solusinya yang enak-enak? Gak ada ya? Betul gak teman-teman semua? Ini kok gak ada chat ini ya? Kok diem semua ya? Kira-kira gimana teman-teman? Setuju gak dengan saya? Kondisi yang gak enak seperti ini Apakah solusinya bisa enak-enak? Jelas gak? Butuh effort lebih Ya siapa sekarang yang bersama dengan saya? Mau effort yang lebih Butuh effort yang lebih Berusaha dengan effort yang lebih Siapa yang mau? Tolong jawab saya dulu dong Karena kalau gak jawab Nanti gak bisa dilanjutin ya Bu Sofi ya Karena butuh effort lebih nih Banyak orang yang masih ragu-ragu mungkin Kalau gak mau melakukan itu Bu Sofi Berarti tempatnya Tempatnya ketetangga itu Bu Sofi ya Ketetangga itu Money game-money game itu ya Yang ditangkap semua itu Afiliatornya Oke Jadi gini dulu Bu Sofi ya Dan teman-teman ya Saya Termasuk golongan orang yang bukan Cuma yang memaparkan fakta Tapi saya juga Mengajak Anda ya Saya tuh Mengajak Anda untuk barang-barang Ayo dalam solusi ini Kita harus bertindak Itulah kenapa Saya memberikan faktor Golongan motivasi pada Anda Inilah rumusan hidupnya Teman-teman ingat Dalam rumusan hidup kita ini Event Event itu adalah kondisi atau situasi Plus response Itu adalah outcome Atau hasil Nah Ketahui hari ini Anda, saya, kita semua Dalam keadaan pandemi ini Event itu presiden Siapapun Kita tuh gak bisa ngubah eventnya Betul ya Bu Sofi ya Teman-teman ya Kejadian dan situasinya Gak bisa dirubah Nah Saya melihat banyak orang ini Gagal move on Orang-orang ini gak mau Cepat-cepat mengambil Sebuah adaptasi Dan kemudian apa Mereka menyalakan kondisi terus Mereka menunggu kondisi yang berubah Padahal gak bisa Yang bisa kita rubah itu Adalah respon kita Bapak Ibu Ya perhatikan Rumusannya Kalau eventnya ini Tadi sekarang hari ini Negatif Betul ya Maka Misalkan ini event tuh Negatifnya 5 Betul gak Ditambah Respon diri kita ini Malah itu negatif Berkeluh kesah Diajak meeting seperti ini Pertemuan kayak gini Malah gak dilakukan nih Kira-kira Responnya ini kan Minus 5 lagi ya Maka totalnya Outcomenya minus 10 Betul gak Paham ya Teman-teman semua ya disini ya Ini perumahan saya Kondisi ke depan Perang Ukraina Sama Rusia Akan terjadi krisis hebat Inflasi tinggi Ini minusnya Udah minus 500 Bu Sofi Sehingga responnya ini Harusnya menjadi berapa Plus 5 ribu Kalau bisa Betul kan ya Oke Ya 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 Paham Pak Jadi jangan lagi merasa bahwa Anda dengan bernegatif Menyalahkan pemerintah Menyalahkan orang lain Menyalahkan bos Anda Anda berharap Kemudian outcome Hidup Anda berubah Lupakan Saya mengajak pada Anda semua Yuk Siapa yang mau bersama dengan saya Untuk mulai dari hari ini Mengubah respon Anda Karena kita gak bisa Mengubah Keadaannya Kita hanya bisa Mengubah respon kita Siapa yang mau Merubah responnya Yuk angkatan Kasih semangat ya Oke Kira rubah responnya Itu dulu Bu Sofi yang paling penting Nah itulah kenapa Solusi dari saya Gak enak Bu Sofi pasti Anda harus meluangkan Waktu istirahat Anda Anda harus meluangkan Waktu yang mungkin Anda pakai untuk Stalking-stalking Ataupun ceking medsos Atau lihat Youtube-youtube Everything Yang menurut Anda enak Karena apa Yang enak-enak itu Tadi Tidak akan membawa Anda Pada solusi Solusi saya Cuma nanya satu Bu Sofi Kalau Anda mau Mempersiapkan Keadaan Tiga kondisi Yang betul-betul Gak bisa kita Predik ke depan itu Anda harus punya Multiple income Artinya Anda Tidak boleh bergantung Pada satu Resource Satu resource Saja sumber pendapatan Ya Kalaupun Anda punya satu Anda harus berpikir Gimana memperbesar Pendapatan Anda itu Betul kan Betul Tapi kan Pada kondisi Seperti sekarang ini Kita gimana ini Nyari sumber pendapatan Yang lain Ini aja udah sulit Loh Pak Iya saya tahu Itu pertanyaan Banyak orang Bu Sofi Seperti ini Yang paling gampangnya Kalau kita Tidak mau cari Sumber pendapatan Yang baru Gampangannya Kita cuma Ngandalkan gaji Atau dari profit Bisnis yang kita miliki Perkiraan itu Sudah bisa Kita susun Forecast ke depannya Kita Kita mentargetkan berapa Net profit berapa Betul ya Terpasuk dalam kita kerja Kalau ikut orang Betul kan Nah pertanyaan saya Sederhana nih Kalau teman-teman hari ini Tidak mau membuat Mencari multiple income Teman-teman masih berkeras Udahlah Aku tetap aja Ngandalkan gajiku Satu sumber pendapatan Tapi dipikir Mau ditambah gitu Bu Sofi Atau Yang punya bisnis Udahlah bisnisku ini aja Aku tak fokus satu ini Jangan mecah-mecah fokus Sometimes Kondisi terburuk tuh Melahirkan sebuah ide Dan juga peluang baru Loh teman-teman Betul gak teman-teman semua Dan tahukah anda Kalau kita cuma Yang mengandalkan gaji Pertanyaan yang sederhananya adalah Berapa presentase Kenaikan gaji per tahunnya Dan yang berikutnya Dibandingkan dengan Laju inflasi bagaimana Laju inflasinya Lebih tinggi Akan terjadi Perfilat inflasi Akan terjadi krisis Kalau kita ngandalkan Hanya Kenaikan presentase Gaji per tahun Yakin anda Apakah anda Betul-betul nanti Bisa lewat Keadaan krisis ini Judul yang saya buat Adalah Jumping Kalau anda mau jumping Saran saya Anda gak bisa Mengandalkan Cuma hanya dari Satu sumber pendapatan Yang anda tunggu Kenapa Even itu bisnis pun Anda harus sudah mulai Menghitung Dua tahun terakhir ini Bagaimana Dengan keadaan pandemi Apakah peningkatan Profit bisnis anda Signifikan setahun terakhir ini Dan misalkan Nanti ke depan Dibanding dengan Biaya produksi Yang bakal naik Semua produk Nanti akan menjadi naik Bayangkan Bapak Ibu Daya beli masyarakat Masih rentan Di kondisi krisis ini Kira-kira Siapa nih Yang mau membeli Produk kita lebih banyak Belum lagi Persaingan bisnis Yakin Anda hanya berpikir Tetap satu aja Saya malah justru ingin Mengajak teman-teman semua Yuk Multiple income ini Adalah solusi yang terbaik Yang hari ini Bisa kita lakukan Teman-teman sekalian Bahkan quotes ini Yang dulu saya pakai Ibu Sofi Karena saya dulu Adalah guru renang Dengan income yang pas-pasan Itu quotes-nya Warren Buffet ini Nggak enak banget Tapi bener kan Halo setuju ya Teman-teman Kalau gaji itu Menjadi satu-satunya Sumber penghasilan Maka kamu tinggal Selangkah lagi Sebelum kamu jatuh miskin Nggak enak banget Tapi bener banget Ini paman saya satu ini ya Ya betul Karena nggak sebanding Sama inflasinya ya Gitu ya Pak Nugro ya Inflasi normal aja Nggak sebanding sih Sofi Apalagi nanti Kalau terjadi Per-inflasi nih Di depan ini Bahaya banget Bu Sofi Nah Multiple income Yang bisa kita lakukan Itu solusinya adalah Kita harus punya bisnis sendiri Bu Sofi Harus mulai punya bisnis sendiri Itu yang paling Harus kita prioritaskan Kenapa Nah yang lainnya ini Bingung Nah Inilah bis Sofi Nggak usah bingung Itulah kenapa Kita bikin tema hari ini Adalah Powerful business Ya Jumping through the crisis With powerful business action Betul kan Nah sekarang Saya ingin teman-teman Menangkap definisi ini Bahwa powerful business Itu yang seperti apa sih Karena saya tahu Banyak dari teman-teman Pasti bilang gini ya Wah bisnis yang sudah jalan aja Susah kok Apalagi sekarang Saya harus nintis bisnis Mulai dari awal gitu ya Nah ini bagaimana caranya gitu ya Nah karena itu Saya berikan pada Anda Satu kisi ya Gimana sih sebetulnya Di kondisi krisis ini Kita tuh harus Memulai Bisnis Dengan syarat Memenuhi kondisi Powerful business ini Nah yang pertama Perhatikan teman-teman Powerful business Itu adalah bisnis Yang menganut yang pertama Yang terpenting adalah Bukan modalnya berapa Ingat teman-teman Kita ambil susu dulu Seringkali banyak orang itu Gagal Karena mereka Dalam Menjalankan bisnis ini Mereka itu Melihat hanya kepada Faktor Modalnya berapa Padahal bisnis itu Yang paling penting adalah Revenue-nya Atau Kita berpikir Ini adalah Return on investment-nya Nah carilah bisnis Yang return investment-nya Itu bisa tinggi banget Nah contoh ya Sofi Saya cerita sendiri aja Saya ada bisnis Kerjasama dengan teman-teman Yaitu bisnis Menjual buku Kira-kira Di kondisi pandemi ini Bagaimana teman-teman Bisnis buku Ongkos cetaknya Penerjemahnya Yang mendesain Plotter Layout Semuanya Biaya cetaan Kira-kira menurut Anda Teman-teman Dengan satu buku Saya mencetak per buku Harga Rp40.000 Saya jual Misalkan Dengan harga Ya Harga Rp80.000 Di toko buku Misalkan seperti itu Anda tahu nggak Bahwa di toko buku Mereka sudah langsung Kalau kita titip dirak Mereka sudah minta langsung 50% Profit diambil oleh mereka Kita tinggal 20% Bayangkan Rp40.000 itu HPP-nya 20% itu Harus dibagi Dengan biaya-biaya Yang lain yang di dalamnya Betul kan ya Ini Yang mau buat akhirnya Satu buku Bu Sofi Terjual Itu cuman Yang dapat untung Rp2.000 Bu Sofi Bayangkan Cetak bukunya Rp40.000 Untungnya Rp2.000 Berapa itu ROI-nya Bu Sofi Kecil banget Nah Saya ini beruntung Saya ikut Bisnis HDI Yang hari ini Saya akan sharingkan Ke teman-teman Di tahun 2001 Gitu ya Dengan saya pertama kali Join Saya membayar Uang pendaftaran Rp65.000 Teman-teman perhatikan Di bulan pertama Saya menjalankan Saya itu dapat Rp146.000 Dari modal Saya Rp65.000 Bulan pertama Saya menerima Rp146.000 Bayangkan Rp65.000 Ke Rp146.000 Berarti Bulan pertama pun Saya sudah BEP loh Bu Sofi Dan teman-teman Bahkan Return on investment Saya Itu dari Investasi Rp65.000 Saya sudah Balik Bu Sofi 200% Lebih Pertanyaan yang sederhana Anda Kira-kira Mau cari Bisnis Dimana Yang ROI Bisa Tinggi Susah Bisnis Yang ROI Tinggi Itu cuma Satu Jenisnya Biasanya Bisnis Yang Abu-abu Menjurus Ke Bisnis Hitam Setuju Ya Pak Jadi kalau Saya berada Sama teman-teman Buka Pandi Pijet Jualan Narkoba Itu ROI Tinggi Cepat Kaya Pasti Tapi nanti Ditanggung Sendiri Dosanya Jadi Kenapa Saya Melihat Kepada Teman-teman Powerful Bisnis Itu adalah Menganut Paham Pertama Bisnis Anda ROI Sebesar Apa Karena Di kondisi Krisis Seperti Sekarang Jangan Sampai Kita Membangun Bisnis Yang Mengandalkan Pokoknya Modal Gede Tapi Tidak Ada Hitungan ROI Seperti Apa Nah Pertanyaan Ini Luar Biasa Penting Pasti Banyak Orang Bilang Gini Kalau Bisnis ROI Tinggi Di konvensional Biasanya Faktor Risikonya Gede Betul Enggak Bu Sofi Betul Modalnya Besar Pasti Betul Risikonya Juga Gede Itulah Saya Kenapa Mengatakan Powerful Bisnis Itu Bagaimana Dengan ROI Yang Tinggi Tapi Kita Enggak Ada Risiko Sama Sekali Bukankah Menarik Kalau Kita Menjalankan Seperti Bisnis Yang Hari Saya Takuni Yaitu Bisnis AD Ini Dengan Modal Yang Kecil Saya Sudah Punya Kantor Di Suduluh Indonesia Saya Tinggal Jalankan Bisnis Ini Karyawan Sudah Ada Fasilitas Sudah Disupport Semuanya Gak Ada Risiko Sama Sekali Kalaupun Produk Itu Saya Gak Bisa Untuk Pasarkan Saya Gak Akan Terbeban Dengan Hutang Untuk Pinjaman Yang Maca Betul Kan Tapi Kenapa Proyek Sudah Tersedia Di Suduluh Indonesia Nuris Tetapi Return On Investment Tinggi Ini Kan Menarik Banget Yang Ketiga Menarik Banget Cuman Kadang Orang Jadi Malah Tanya Ke Kita Ada Bisnis Kayak Gitu Mana Yang Jelas Sekali Lagi Kebanyakan Orang Itu Menjadi Orang Yang Tipe 60% Yaitu Orang Yang Cukup Lambat Menerapkan Perubahan Bukan Yang Lambat Cukup Lambat Karena Mereka Tidak Mau Cepat Untuk Cari Tau Mereka Kebanyakan Menghakimi Dulu Paham Ya Bu Sofi Menjudgment Oh MLM Oh Langsung Mereka Judgment Dulu Padahal Kalau Mereka Mau Untuk Melihat Seperti Apa MLM Ini Mereka Justru Akan Melihat Bahwa MLM Ini Salah Satu Bentuk Powerful Bisnis Kenapa Karena Yang Nomor Tiga Sistemnya Sudah Anda Anda Akan Diajarkan Bagaimana Cara Menjalankan Bisnis Tersebut Hingga Mendapatkan Profit Karena Hati-hati Loh Sofi Dan Teman-teman Hari Ini Banyak Orang Menawarkan Powerful Bisnis Katanya Mereka ROI Tinggi Tidak Ada Risiko Setahu Saya Ada Ya Pasti ROI Tinggi Ada Risiko Tapi Kita Punya Sistem Pake Mungkin Robot Pake Tayangan Putus Yang Intinya Mereka Katanya Ngomong Ini Ada Sistemnya Nah Tapi Hati-hati Betulkah Sudah Teruji Powerful Bisnis Ini Tadi Adalah Network Marketing Bu Sofi Dan Teman-teman Ini Yang Banyak Orang Tidak Tau Dan Ini Bahkan Sudah Ada Banyak Faktanya Karena Kalau Kita Lihat Sekarang Seperti Di Buku Berpikir Dan Menjadi Sukses 20% Orang Menjadi Jutawan Melalui Bisnis Pemasaran Jaringan Siapa Yang Nulis Buku Ini Dr. David J. Swartz Bapak Psikologi Modern Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan MLM Kenapa Orang Susah Mempercaya Hari Ini Ini Penulis Buku Best Seller Kira-kira Bu Sofi Kalau Hari Ini Sudah Fakta Ini Kemudian Tetangga Bu Sofi Ngomong MLM Tidak Bagus Kira-kira Menurut Bu Sofi Tetangga Orang Pasti Mikir Ya Itu Kan Baru Satu Buku Gitu Ya Ya Pasti Saya Tahu Saya Tidak Mungkin Mempercayai Kalau Cuman Satu Buku Dan Satu Orang Bisa Jadi Dia Afiliator Dibayar Ya Ini Mari kita Lihat Dari Buku Cashflow Quadrant Itu Dari Robert Kiyosaki Kemudian Ada Business School Business of the 21st century Ini Semua Dibahas Tentang Potensi Dari Business Network Marketing Masih Ada Lagi Toko Ternama Seperti Bill Clinton Bahkan Beliau Mengatakan 7 Juta Pelaku Bisnis Network Marketing Di Amerika Itu Membantu Pertumbuhan Ekonomi Amerika Bahkan Dikatakan Disana Anda Bukan Cuma Sukses Untuk Diri Sendiri Tapi Anda Menawarkan Peluang Bagi Orang Lain Dan Juga Mengangkat Kehidupan Mereka Sehingga Mereka Mendapatkan Yang Terbaik Dari Potensi Mereka Sendiri Dan Kita Masih Bisa Lihat Seperti Warren Buffet Bahkan Orang Terkaya Kedua Di Dunia Sekarang Orang Terkaya Kelima Di Dunia Dia Mengatakan Bahkan Harus Mulai Dari Nol Dia Akan Mencoba Menjalani Bisnis MLM Kan Kita Harus Cari Tahu Bahkan Sekelas Anthony Robin Pun Mengatakan Bahwa Bisnis MLM Ini Salah Satu Bisnis Powerful Kenapa Anda Bisa Mendapatkan Semua Hak Sebagai Pebisnis Besar Tapi Anda Tidak Perlu Mengeluarkan Kewajiban Seperti Pebisnis Besar Bingung Gak Teman Teman Semua Pebisnis Besar Modalnya Gede Banget Harus Punya Cabang Dimana Mana Produknya Certified Berkualitas Kira Kira Modalnya Gede Banget Tapi Disini Yang Namanya MLM Ini Sendiri Anthony Robin Mengatakan Kenapa Powerful Bisnis Anda Sudah Langsung Memiliki Semua Manfaat Sebagai Pebisnis Besar Tadi Tanpa Mengalami Kepusingan Orang Orang Yang Mengelola Bisnis Besar Itu Sendiri Ini Luar Biasa Banget Ya Bapak Ibu Semuanya Dan Bahkan Ini Yang Saya Paling Tertarik Ibu Sofi Dan Dari Paul St. Pilser Ini The Wellness Revolution Ini Beliau Bahkan Sudah Memprediksi Bahwa Di Tahun 2016 Sektor Pajak Yang Dihasilkan Dari Industri Kecantikan Dan Industri Kesehatan Itu Akan Meningkat Tajam Kenapa Karena Kebutuhan Masyarakat Tentang Kesehatan Akan Menjadi Semakin Tinggi Prediksi Beliau Enggak Luput Ya Prediksi Beliau Benar Benar Terjadi Dan Kita Bisa Melihat Sekarang Di Indonesia Pun Kesadaran Orang Untuk Hidup Sehat Semakin Tinggi Dan Bahkan Anda Bisa Melihat McKinsey & Company Lembaga Research Terpercaya Di Dunia Bahkan Mengatakan Kedepan Akan Ada Satu Setengah Triliun US Dolar Bayangkan Yang Mana Itu Perputaran Dari Industri Wellness Ini Yang Menarik Sekali Teman Teman Sekali Potensinya Sangat Besar Ini Dan Ini Memang Sudah Digambarkan Bahwa Kalau Anda Mau Menjadi Well Wealthy Menjadi Makmur Anda Bisa Bergabung Di Industri Ini Nah Ini Menariknya Bu Sofi Orang Pasti Bilang Sekali Laki Kan Gini Tapi Sadung Anti Dengan MLM Betul Siapa Yang Seperti Itu Boleh Tulis Di Kolom Banyak Banyak Ya Orang Yang Anti Tanpa Tahu Pengetahuannya Betul Orang Taunya Pokoknya MLM Tidak Bagus Nah Mari kita Lihat Ini bagi saya Quotes Of the 21st century Bu Sofi The Richest People In The World Look For And Build Network Everyone Else Looks For A Job Orang Orang Terkaya Di Dunia Itu Mencari Dan Membangun Jaringannya Orang Orang Miskin Terus Mencari Pekerjaan Ini Yang Jadi Pak Toan Saya Dari Dulu Bu Sofi Kata Kuncinya Disini Adalah The Powerful Of Network Jadi Kalau kita Bicara Powerful Business Powerful Business Itu Letak Kuncinya Ada Di Network Kok bisa Kita Lihat Sekarang Hypermarket Yang Dulu Betul-betul Besar Siapa Yang Pernah Berpikir Bahwa Ini Akan Hancur Hancur Hari Ini Mulai Dari Carefour Yang Menjadi Transport Kemudian Ada Hypermart Ada Giant Dan Lain-lain Hari Ini Bagaimana Nasib Mereka Mereka Bisa Betul-betul Terdesak Dengan Adanya Jaringan Bisnis Yang Dibuka Sangat Luar Betul Atau Betul Teman-teman This Is The Power Of Network Jaringan Ini Kata Kuncinya Dia Bisa Menjangkau Ke Lebih Banyak Orang Langsung Kemarket Dengan Sangat Masif Pusofi Bahkan Kita Bisa Melihat Hari Bisnis Yang Masih Terus Bertahan Di Saat Krisis Ini Dan Bahkan Berkembang Adalah Yang Memiliki Network Yang Besar Coba Lihat Nama-nama Ini Mereka Masih Survive Di Saat Yang Lain Mati Kenapa Karena Besarnya Network Yang Mereka Miliki Dan Hari Ini Saya Justru Mau Mengajak Teman-teman Semua Kenapa Anda Tidak Mulai Dari Saat Ini Mulai Membangun Network Anda Karena Kuncinya Adalah Di Network Kenapa Hipermarket Itu Jadi Ambru Karena Network Mereka Terlalu Kecil You Must Build Your Network Now Nah Disini Ajaan Saya Kenapa Saya Menyediakan Hari Ini Dengan HDI Powerful Bisnis Ini Tadi Karena Kita Membangun Network Kita Dengan Kondisi Kita Tidak Perlu Pakai Modal Tidak Risiko Memenuhi Semua Syarat Powerful Bisnis Action Itu Tadi Ibu Sofi Dimana Kita Bisa Melihat Yang Pertama Mulai Dari Perusahaan HDI Adalah Perusahaan Multinasional Company Yang Sudah Ada Di Amerika Di Phoenix Arizona Kemudian Ada Di Singapura Malaysia Filipin Dan Indonesia Ini Yang Menarik Kita Sudah Ada 150 Center Di Kota Kota Yang Ada Di Indonesia Dan Bapak Ibu Sekalian Ini Tentunya Akan Mempermudah Kita Untuk Membangun Network Kita Di Seluruh Indonesia Nah Ini Menarik Sekali Yang Kedua Kalau Kita Bicara Powerful Bisnis Berarti Disini Kita Boleh Bangun Network Tetapi Kita Harus Tahu Produk Yang Kita Milik Itu Haruslah High Quality Product Dan Jenis Produk Kita Apa Kenapa Produk Kesehatan Dan Produk Kecantikan Kenapa Kita Tidak Memilih Seperti Contoh Produk Seperti Handphone Produk Seperti Kulkas Elektronik Laptop Misalkan Kenapa Karena Simple Nih Teman Karena Produk Seperti Kesehatan Ini Adalah Produk Consumable Dimana Kalau Anda Berbelanja Bulan Ini Anda Pakai Itu Habis Satu Keluarga Bulan Depan Anda Akan Repeat Order Terbayang Ya Teman Teman Kalau Misalkan Kita Membuat Network Kita Semakin Besar Dan Kemudian Di saat Network Kita Semakin Besar Mereka Semua Pakai Produk Yang Consumable Nah Bulan Depannya Mereka Akan Repeat Order Disinilah Yang Disebut Kenapa Anda Menjumpai Bisnis Network Marketing Itu Kebanyakan Produk Kesehatan Memang Harus Produk Kesehatan Karena Kalau Jualan Handphone Kapan Handphone Anda Itu Mau Ganti Bapak Ibu Nunggu Handphone Ganti Dua Tahun Lagi Jualan Kulkas Atau Televisi Member Member Network Itu Hari ini Beli Kulkas Televisi Belinya Lagi Kapan Sepuluh Tahun Lagi Terus Omset Selama Bulan Kedua Sampai Tahun Kesepuluh Apa Omsetnya Dari Mana Omsetnya Betul Kenapa Produk Itu Harus High Quality Unik Sehingga Orang Akan Cari Nah Disinilah Orang Itu Kemudian Akan Mengkonsumsi Yang Akan Terjadi Omset Yang Pasti Justru Anda Salah Kalau Di Bisnis Multi Level Anda Bilang Katanya Omsetnya Tidak Pasti Omsetnya Akan Pasti Karena Produknya High Repeat Order Repeat Order Sangat Tinggi Sama Ya Bu Sofi Kalau Saya Nanti Akan Kulik Kulik Ya Bu Sofi Kan Juga Jualan Bahan Mentah Untuk Supplier Makanan Ya Bu Sofi Yaitu Ikan Bener Kenapa Jualan Itu Karena Repeat Order Bener Kenapa Katanya Bisnis Yang Bagus Itu Bisnis Yang Repeat Order Tinggi Apa Itu Makanan Kesehatan Betul Di Samping Dari Pendidikan Bener Karena Dia High Repeat Order Bisa Dipahami Teman Teman Semua Disini Konsep nya Itulah Kenapa Saya Mengatakan Ini Power Banget Untuk Bisnis Nah Sekarang Saya Mau Cerita Oke Teman Teman Mohon Maaf Yang Di Kontrol Saya Bisa Dibantu Untuk Di Tick Itu Yang Apa Mute Participant Pond Entry Biar Bisa Fokus Oke Nah Saya Sekarang Mau Share Bu Sofi Dan Teman Teman Saya Ingin Tanya Dulu Bu Sofi Bu Sofi Ngomong Sebelum Di Adipun Bu Sofi Dan Keluarga Dengan Suami Dengan Keluarga Semuanya Kira-kira Satu Bulan Kan Yang Namanya Punya Income Bu Sofi Pasti Mengeluarkan Sesuatu Expense Belanja Betul Salah Satunya Belanja Untuk Konsumsi Kesehatan Betul Enggak Bu Sofi Ya Pasti Beli Vitamin Oke Bu Sofi Enggak Usah Ngomong Merk Tapi Beli Vitamin Misalkan Di Tokobat Di Di Yang Mungkin Tokobat Jaringan Juga Inisial G Atau W Or Everything Ya Benar Oke Pertanyaan saya sekarang Bu Sofi Kalau Bu Sofi Beli di sana Bu Sofi Jabat Barangnya Dapatkan Bu Sofi Minum Pertanyaan saya Bu Sofi Dikasih apa Kemudian Dikasih cashback Dikasih duit Enggak Enggak Sesuai Harganya Oke Sekarang gini Torong teman-teman Perhatikan Kalau kita semua Sama-sama Paham Hidup ini Sukses itu Bukan Cuma Sekedar Punya Uang Banyak Salah Satunya Adalah Sehat Sukses Betul Enggak Sudah Nonton Squid Game Sudah Nonton Squid Game Punya Duit Banyak Tapi Kalau Sakit-sakitan Di situ Seperti apa Gitu Kan Sukses Satunya Sehat Kalau Misalkan Setiap Orang Mulai Berpikir Gini Netbook Sistem Sederhana Bu Sofi Income Yang kita Miliki Daripada Kita Expand Belanjakan Ke Toko Obat Itu Yang Cuma Hanya Duit Itu Hangus Nah Disini Kenapa Kita Tidak Berbelanja Untuk Kesehatan Itu Jelas-jelas Dengan Produk Berkualitas Dari HDI Itu Sendiri Coba Lihat Nah Maka Orang Kalau Mengeluarkan Untuk Expand Seringkali Dianggap Apa Liabilitas Betul Kan Ini Mengurangi Duit Kita Betul Nggak Nah Padahal Kalau Dengan Network Marketing Sistem Ini Liabilitas Yang Sifatnya Belanja Itu Tadi Keperluan Itu Tadi Diatur Lewat Network Marketing Sistem Yaitu HDI Ini Tadi C Sofi Belanja Saudaranya C Sofi Belanja Saudaranya Lagi Belanja Semuanya Tadi Diatur Lewat Network Marketing Sistem Itu C Sofi Akan Dapet Bonus Oh Jadi Balik Lagi Duitnya Balik Lagi Maksudnya Paham Ya Disini Menarik Coba Lihat Saya Putus Disini Sedangkan Kebiasaannya Kita Punya Income Expense Kita Langsung Dibagi Dua Post Yang Satu Kita Bagikan Ke Aset Untuk Apa Tabungan Tabungan Untuk Kemudian Untuk Bisa Apa Memenuhi Impian Kita Beli Rumah Beli Mobil Jalan Jalan War Negeri Betul Kita Nabung Ke Aset Ini Bener Pasti Tapi Pasti Ada Post Yang Menjurus Ke Sini Belanja Betul Kos Bener Nah Belanja Kos Ini Daripada Di Apotek Jaringan Apotek Network Yang Besar Itu Kenapa Tidak Dimasukin Belanja Di HDI Bareng Bareng Apa Susahnya Betul Untuk Mendapatkan Impian Kita Ini Cerdas Banget Ini Pemikirannya Pak Nugroho Ini Hal Baru Saya Melihat Masyarakat Kelas Ekonomi Di Indonesia Ini Saya Percaya Itu Mulai Melek Terhadap Kesehatan Khususnya Sejak Keadaan Pandemi Covid Ini Virus Covid 19 Ini Mendorong Manusia Akhirnya Mencegah Lebih 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 Membati Betul Ya Yang Dulunya Anti Menjauhi Food Supplement Dan Nutrisi Sekarang Mereka Berbondong Cari Betul Kan Ya Dan Mereka Mulai Tahu Virus Aja Kayak Gitu Virus Flu Aja Kayak Gitu Belum Laki Jantung Diabet Kolesterol Dan Lain Itu Ada Bukannya Hilang Loh Sofi Kenapa Kita Tidak Expense Untuk Menjaga Kesehatan Kita Tadi Yang Awalnya Sifatnya Belanja Untuk Kos Yang Menguap Kita Masukkan Di Post Betul Kan Ya Balik Lagi Dapat Uang Dapat Bonus Bonus Ini Tadi Buat Untuk Membeli Impian Ini So Simple Gitu Kenapa Anda Harus Menjadi Anti Padahal Ini Konsep Yang Luar Biasa Pengeluaran Bisa Dikembalikan Untuk Jadi Pendapatan Untuk Mempercepat Dapat Aset Keren Tuh Keren Banget Kan Bu Sofi Saya Baru Lihat Kayak Gini Ternyata Ya Ya Bu Sofi Jadi Simpelnya Gini Sekarang Saya Kalau Ditanya Kemudian Secara Sistem Bagaimana Pak Nugro Kalau Seperti Ini Anda Sudah Ada Gambaran Teman 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 Jadi Kalau Sistem Potensi Pendapatannya Berapa Kalau Saya Neguni Powerful Business Action Gampang Banget Teman Penduduk Indonesia Ada 270 Juta Jiwa Bahkan Perusahaan-perusahaan asing pun Nyerbu ke Indonesia Kenapa? Karena Bagi mereka Ini adalah Pangsa pasar Yang sangat-sangat Menjanjikan Udah deh Percaya dengan saya Nggak usah deh Sorry to say Oke Mungkin ada yang udah Pengalaman Nggak apa-apa Tapi bagi saya Udah deh Nggak usah Bingung untuk Mikirin ekspor Lu garap Aja market-market Indonesia sekarang Nggak bakal habis Sekarang Pertanyaan saya Sedera Nabi Sofi 270 Juta penduduk Indonesia HDI udah punya kantor Disuruh Indonesia Di cover Pembelanjaan Semua lewat HDI Store Betul ya Gitu ya Teman-temannya Sekarang pertanyaan saya Gini Kalau misalkan Dari 270 Juta orang Saya ajak Bu Sofi Dan teman-teman Untuk mengerjakan Bisnis ini Meng-grab market 270 Juta ini Hanya kita Grab 10.000 Orang aja Nggak usah Banyak-banyak 10.000 Orang Yang ada Dalam Network Kita Sebagai End user Berbelanja 1 juta rupiah Tiap bulannya Untuk kebutuhan Kesehatan mereka Kita bicara ini Kebutuhan loh sekarang Bukan lagi Ini bicara Sebagai sebuah Keinginan yang Nggak tercapai Untuk kesehatan Mereka belanja 1 juta Dimasukkan Dimasukkan ke Network marketing Sistem itu tadi Bayangkan Total Omset kita Sudah 10 miliar Dan Pendapatan kita Di bisnis HD ini Nanti Anda Ikuti training Bisnis plannya Anda Kalau 10 miliar Dikali 5% Pendapatan Bonus Dari networking Sistem kita Anda sudah bisa Terima penghasilan 500 juta Per Bulan Teman-teman Oh mau 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 Pasti semua Mau Betul kan Ini Angka yang besar Dan disini Saya tidak melihat Ada sebuah hal Yang Nggak logis Kenapa Jumlah orangnya loh 10 ribu Masih masuk akal Nggak teman-teman Masih masuk akal Banget Betul ya Pengguna Aplikasi Tinder Aja berapa banyak Di Indonesia Kita ngomongin ya Kita grab 10 ribu aja Market yang ada Dari 270 juta Ini masih Make sense Dan saya justru Mengajak Teman-teman Tuhan yang ada disini Udah Nggak usah Lama-lama Kita jalankan Nggak usah Lama-lama Hanya Kurang lebih 3 sampai Dengan 5 tahun Kedepan Kita rintis Dan bangun Bisnis ini Kita bisa punya potensi Untuk mendapatkan 500 juta per bulan Kenapa Nggak kita coba Dari sekarang Saya Iya Gimana Siap langsung Pak Kenapa Nggak dicoba Dari sekarang Betul ya Kenapa Banyak orang Sekali lagi Kalau tanya solusi Maunya Kondisi nggak enak Maunya solusi yang gampang Yang enak Nggak ada Mana ada Orang sakit Mau sembuh Misalkan kakinya Apa Maaf ya Patah tulang Gitu ya Bu Sofi Mana ada kondisi Nggak enak Seperti itu Kamu bisa sembuh Sini Atau Nggak kasih air liur Nugroho Ditempelin Di kakinya Terus sembuh Nggak ada Bu Sofi Bawa ruang operasi Bu Sofi Betulnya Dibius Kakinya Dibongkar Semuanya Dokternya Setengah mati Bu Sofi Betul nggak Pasiennya Setengah mati Betul kan Kondisi nggak enak Kok Minta solusi Enak Betul kan ya Gitu ya Nah Jadi teman-teman sekalian Kita bisa melihat Nggak ada yang Nggak masuk akal Disini sangat masuk akal Khususnya Saya akan minta waktu sebentar Sekarang Gantian ini Ya saya gantian Akan menginterview Bu Sofi ya Nah Bapak Ibu Taukah Anda Sebetulnya Bu Sofi ini Adalah Sosok yang sangat luar biasa Kenapa Karena Bu Sofi ini Sebetulnya juga Sudah menjalankan Bisnis hati ini Sejak kurang lebih Tahun 2017 Dan dengan background Sebagai ibu rumah tangga Dan juga punya bisnis ya Bisnisnya Besar sekali Bahkan Men-supply Ikan-ikan segar ya Ke Seperti ya Brand ternama lah Di Di Bandung ya Anda tahu Seperti Gria Jogja Dan lain-lain Itu cuma salah satu Kliennya Ya Bersama dengan suaminya Pak Andrew Mengembangkan bisnis itu Sudah Kurang lebih 5-6 tahun sebelumnya Secara materi Sangat Berkecukupan Bahkan mapan Nah tapi Yang buat saya kaget Yang buat saya kaget Beliaunya ini Mau serius Mau mencoba Menjalankan bisnis hati ini Yang jelas Kasat mata itu Sebetulnya adalah MLM gitu ya Dan pada waktu Pertemuan pertama ya Bu Sofi ya Saya datang ke tempat Bu Sofi Saya diajak geruko Bu Sofi Yang sudah Dipersiapkan Untuk membuat Butik Betul gak Bu Sofi Ya betul Itu Saya mau usahain Butik tuh Butik Bahkan Kalau Dengar-dengar Udah mulai Kursus ya Kursus bikin Pola Model gitu ya Bu Sofi Sudah Pak Sudah Saya udah Ngeluarin uang Untuk bikin Untuk kursus itu 20 juta Akan kursus lagi Gitu ya Oke Jadi udah Keluar 20 juta ya Ya Kalau mau Mulai usaha Kan harus punya Kahlian dong Berarti saya Less dulu Less dulu Oke Oke Nah Bu Sofi Melihat hari ini Mungkin teman-teman Pengen tau ya Karena kan Bu Sofi Hari ini Juga menjadi Star crown Royalty winner Bahkan sudah menjadi Stakeholder Dalam Perjalanannya Baru 3 tahun ini ya Di tahun keempat Udah menjadi Pemenang stakeholder Kan gitu kan Nah Bu Sofi Boleh gak Disharingkan Kalau dari sisi Bu Sofi sendiri Sebagai seorang pengusaha Kenapa Anda sebenarnya Udah punya modal nih Anda bisa pilih Bisnis lain Atau mungkin Menekuni investasi Yang lain lah Lah ngapain gitu loh Bu Sofi ini Kok mau milih Bisnis HDI Kenapa Apa faktor penimbangannya Iya Halo Orangnya kemana nih Halo Bu Sofi Halo Iya Aduh Sinyalnya error Sinyalnya error Oke Sinyal galau Oke Iya Bu Sofi Tadi pertanyaan saya Itu Bu Sofi Gimana Bu Sofi Apa yang membuat Bu Sofi ini Mau untuk Menekuni bisnis ini Padahal Bu Sofi itu Punya banyak pilihan Nah seperti hari ini kan Banyak orang Di kondisi pandemi Sebenarnya pilihan gak banyak ya Tapi akhirnya Saya masih pilih-pilih gitu ya Nah Bu Sofi mungkin bisa share ini Mengapa dari sisi Bu Sofi Seorang pengusaha Masih mau menekuni bisnis ini Gitu Ya Gini Pak Nugro Waktu pertama kali Pak Nugro datang Itu seakan-akan tuh Saya disodori suatu bisnis Gitu Yang Atau gini Supaya gampang Mengilustrasikan ya Pak Nugro itu seperti Memberikan saya Sebuah makanan Yang enak Katanya Pak Nugro Gitu ya Nah Kalau misalnya Makanan ini Gak saya coba Gitu Maka saya gak tau kan Ini makanannya enak Atau enak Gitu ya Nah Maka Ya saya coba Nah kemudian Saya coba belajari Apa bener sih Ada bisnis Yang memang Bener-bener kayak Bisnis idaman banget Gitu Ada Ada gak sih Bisnis yang Seperti itu ya Banyak orang di luar sana Kan langsung nolak Gitu Disodori makanan yang katanya enak Ini langsung ditolak Gak mau Gitu Tetapi saya itu Memutuskan untuk mencoba Bener gak sih Gitu Ada bisnis yang Kayak Kayaknya itu Bisnis idaman banget Gitu Modalnya kecil Gitu Sedangkan saya Kalau misalnya Saya buka ruko itu aja Harus Suami saya Supply 2M Untuk ruko itu Gitu ya Sedangkan ini Gak perlu modal apapun Cuman bayar member Waktu itu Rp150.000 Gitu Modalnya kecil Terus Kalau berdasarkan Bisnis plannya Saya kan ngecek dulu Bisnis plannya Ini kok Secara bisnis plan Potensi penghasilannya itu Bisa besar banget Milyaran Gitu Dan kalau berdasarkan Perhitungan Ini masuk akal Gitu Masa saya gak Mau nyoba Gitu kan Nah kemudian Karena Potensi penghasilannya Besar Dan modalnya Karena modalnya Kecil ini Ya otomatis Resikonya kecil Saya bilang Karena modalnya Sangat kecil Dan ada hal lain Yaitu Ekspansi usahanya Punya network Punya network di Surabaya Di Malang Dimanapun Ada Dan yang paling Luar biasa Saya ngeliat Kok ada Support sistemnya Support sistemnya ini Bener-bener gak nyangka Karena support sistemnya itu Saya bilang Kayak Ini Hebat banget Tapi kok Saya gak harus Mengeluarkan uang banyak Gitu loh Sedangkan Kalau misalnya Saya bandingkan Dengan bisnis konvensional Maka di bisnis konvensional itu Kalau misalnya Saya harus Membuat Satu sistem Itu tuh Butuh waktu Dan butuh biaya Yang sangat mahal Kalau saya bandingkan Jadi ngomong-ngomong Bu Sofi Ngomong-ngomong Di bisnisnya Bu Sofi Sama suami ini Udah terbentuk Gak sistemnya gitu Bu Sofi Gak pake sistem Sistemnya adalah Suami saya sendiri Oke Jadi Jadi masih dikerjain Sini semua ya Suami istri ini Jadi suami saya Gak bisa pergi Jadi kita itu Gak punya waktu Gitu Harus Harus Ngerjain sendiri Setiap hari juga Gitu Gak ada libur Gitu kan Karena kita harus Supply ke toko-toko Gitu Maka kalau misalnya Saya lihat Kok ada support sistemnya Dan support sistem ini Luar biasa sekali Saya juga bandingin Kalau misalnya Seperti kita bandingkan Dengan McDonald ya Pak Nubroho ya Kalau McDonald itu Kok mirip-mirip Jadi maksudnya McDonald itu kan Ada support sistemnya Sehingga Orang-orang Yang mengerjakan Di situ Itu bisa Gak perlu Ownernya itu Terus-menerus Ada di situ Tapi Bisa terus jalan Karena ada Support sistemnya itu Tadi Dan Kalau di HD ini Ada support sistem Yaitu Bilioner Sedangkan McDonald itu Ada Hamburger University Nah Saya juga Mulai berpikir bahwa Oh Ternyata semua bisnis Ya wajar ya Kalau semua bisnis itu Kita harus belajar dulu Ya Kalau McDonald ini Ya ini Benar banget McDonald ini ada Hamburger University Orang-orang yang Membeli Si Franchise-nya McDonald ini Itu Selain bayar Yaitu Bayar Milyaran Gitu Kita juga Diminta Untuk sekolah Gitu Sebenarnya sama kan Sama HDI ini Karena di HDI ini Kita ini dikasih Support sistem Malah kita tuh Gak bayar Kebanyakan itu Malah Free kan Apa yang diberikan Misalnya kayak ikut Panubroho ini Kita tuh belajar Dari mentor luar biasa Seperti ini Tapi Kita tuh gratis Gak bayar Ilmunya Gitu Dan Ini luar biasa kan Saya merasa Wah Ini bisnisnya bagus banget Gitu Kenapa gak saya coba Untuk menekuninya Waktu itu Pemikiran saya adalah Seperti itu Dan yang terutama banget Adalah Disini itu Mentor Ya Mentor itu Sangat berharga Buat saya Kenapa Karena saya Kalau di bisnis saya Yang konvensional itu Suami saya Itu tuh Kalau kita mau Konsultan bisnis Itu pasti kita harus Bayar Dan bayarnya itu Mahal Gak usah konsultan bisnis Ya Panubroho Konsultan Pajek aja loh Mesti bayar Gitu kan Dan disini Gak bayar Dan mentor itu Saya bisa Contact 24 jam Kapanpun Saya bisa Contactkan Gitu Selalu gratis Gitu Iya Iya Ngomong-ngomong Bu Sofi Kalau ngomong Soal support system Tadi ya Dan juga Ngomong mentoring Bu Sofi Ngerasain sendiri Di adik itu Secara sistem itu Pada saat Perubahan dari Kemarin sebelum pandemi Dan pandemi Gimana Bu Sofi Kan kalau di bisnis Konvensional kan Banyak terjadi Turbulensi Ya gitu ya Langsung seperti Nukik ke dalam Gitu ya Di HDI sendiri Gimana Bu Sofi Ya Kalau di HDI Saya melihat Di support system ini ya Maksudnya Secara Online ini ya Justru Saya melihat Malah lebih mudah Panubroho Karena Dulu Kalau saya itu Kan gak ada ya Video-video Untuk membantu kita Open mind Kepada rekan kerja Atau prospek kita Tetapi sekarang Kita bisa memanfaatkan Video-video itu Jadi itulah Yang membuat saya itu Makin mudah loh Dibandingkan dulu itu Waktu pertama-tama Saya mengerjakan Bisnis ini itu sulit Betul Dan bahkan Kalau mau ikut training aja Itu gak bisa Direkod kayak sekarang kan Kalau sekarang kan Kita bisa ngulangi lagi Karena saya itu Bukan orang yang Cepat paham gitu ya Jadi Di masa pandemi ini Justru saya masih Merasa sangat-sangat Bersyukur Terbantu Jadi saya pikir Segala hal Yang meskipun hal Negatif gitu ya Saya kira Negatif Keliatannya Tetapi ada sesuatu Yang sebenarnya Bisa kita Ambil positifnya Tergantung Tadi Panubroho bilang Responnya kita itu Seperti apa Gitu kan Jadi kejadiannya Memang kelihatannya negatif Tapi kalau kita Merespon dengan positif Mau untuk belajar lebih Maka kita akan Dapat banyak hal loh Pak Karena Lihat aja Bersyukur banget Kalau misalnya Kalau misalnya Kayak Zoom kemarin Kalau enggak pandemi ini Banyak orang yang Enggak belajar Zoom pasti Padahal ini kan Memudahkan kita kan Benar Sekarang malah bisa hybrid gitu Iya Betul sekali Jadi ini salah satu Kelebihannya ya Bu Sofi dan teman-teman ya Dengan adanya Support system ini tadi Untuk memastikan Bisnis itu Selalu ada perubahan Dan Otomatis itu Akan membutuhkan Effort trial error ya Begitu ada perubahan Kita harus menyesuaikan Tapi di konvensional Pada saat kita Menyesuaikan Karena kita yang Develop sistemnya Ada kemungkinan Kita trial error Dan gagal Begitu kan Nah pada saat seperti itu Maka resikonya Akan besar ya Nah enaknya Di hadirin Justru pada saat Ada perubahan Sistem itu Sudah menginformasikan Pada kita Untuk beradaptasi Dengan perubahan Apa strateginya Begitu ya Bu Sofi ya Betul Betul Jadi enak banget Di sini Karena kalau dibandingin Konvensional Waduh suffer banget Soalnya kalau konvensional ya Dulu saya salah Mengambil keputusan Itu saya rugi Puluhan juta loh Dulu saya ingat Saya pernah sampai Jual emas-emas Yang hadiah Dari pernikahan loh ya Karena emas di tukar ikan ya Sampai banget Tau gak ya Banyak bisnisnya Terus gimana Oh makanya ya Ini rahasianya Bu Sofi juga glowing ya Kalau gitu ya Karena kalau di HDI Gak ada ketanggungan Ganti produk ya Gitu ya Bener Jadi enak Kalau di sini tuh Meskipun salah Ngambil keputusan Gak berarti Uang saya hilang Gitu Pak Nugroho Iya Makanya betul-betul Bisnis hidaman banget ya Bu Sofi ya Gitu ya Benar Yang nomor 6 Adanya mentor Ini tolong dijawab Jujur Bu Sofi Ini kan saya sering jumpa ini Ada kadang-kadang Apa ya Karyawan Ibu rumah tangga Anak mahasiswa lah ya Bahkan juga pengusaha sih Yang ngomong Enggak lah Gue gak perlu lah Ikut training-training Seperti itu Gue kan udah ngerti kok Gue udah manager kok Gue udah mimpin Di perusahaan perbankan kok Gue udah punya bisnis kok Bisnis gue juga gede kok Rumah makan dan lain-lain Nah Kira-kira Menurut Bu Sofi Memang seberapa penting Si mentor tuh Karena kebanyakan orang Kan justru merasa bahwa Wah mereka udah sukses Nah yang saya heran Bu Sofi ini Udah sukses nih di bisnis Tapi kenapa kok Masih mau mempercayai mentor Yang ada disini gitu loh Nah ini mungkin bisa Dijalap nih Bu Sofi Kalau gini saya kasih ilustrasi aja Pak Supaya lebih jelas ya Sekarang kalau saya itu bisa Misalnya Pak Nugroho Bisa berenang Apa udah pasti Pak Nugroho Itu bisa basket gitu ya Kan belum tentu juga Meskipun sama-sama olahraga Gitu kan ya Pak Nugroho ya Sama Sekarang saya bisnis nih Jadi bidangnya olahraga ya Bidangnya itu olahraga Sama Oke tapi kalau saya bisa renang Belum pasti saya langsung bisa Basket atau semak bola Saya harus latihan lagi ya Bener 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 Sama Di bisnis juga gitu Kalau di bisnis Saya mungkin di bisnis bisa Yang seperti ini Tetapi kalau di bisnis ini MLM tuh bisnis baru bagi saya Oke Kenapa saya gak belajar dari nol Harus belajar dari nol Gitu Pak Nugroho Dan itu dibutuhkan mentor Untuk mempercepat saya Untuk saya bisa lebih cepat Marahi sesuatu yang lebih Itu saya butuh banget Oh Jadi saya rajin konsultasi gitu Pak Wow Jadi Teman-teman Saya boleh simpulkan gini ya Jadi Anda jangan merasa Apa Mungkin kalau Anda menawarkan orang ya Anda jangan merasa Kecewa Anda merasa kemudian Mungkin down ya Kalau merasa ada orang yang ditawarin Kemudian gak mau Diajarin gitu ya Gak mau ikut Program apa yang di support system Atau sama mentornya Atau sama Anda gitu ya Karena menurut saya Masih banyak kok orang-orang yang Seperti C. Sofi ini kan gitu ya Seperti Bu Sofi ya Dimana Figur orang justru pengusaha Yang ngerintis dari nol Itu pasti tahu Kalau mau sukses Harus punya keahliannya Jadi justru yang biasanya tuh Suksesnya karena dikasih orang tuanya Biasanya malah gak ngerti ya Jadi gampangnya biasanya gitu ya Kalau mau sukses pasti harus punya keahlian Makanya saya waktu itu kan Kursus ya itu lho Karena saya mau sukses Buka ruko yang buka butik itu Nah sekarang kan Berarti Berarti saya sukses ya Saya sukses menggagalkan Rencana Anda bikin butik ya Ya makasih Karena saya udah Bener-bener dapet bisnis indama loh Pak Nugroho Jadi seandainya Saya waktu itu ditawarin Makanan enak ini Oleh orang asing gitu ya Saya nolak gitu ya Maka saya gak dapet Yang seperti sekarang ya Iya kadang-kadang Soalnya orang asing kan Ngawarin kan Ngomongin kan Ini loh ada makanan enak Kebanyakan kan Kita ngomong Ngocek enak kayak apapun Tapi kalau gak dimakan Percuma kan Betul kan Ya seperti mungkin Ada hari ini Mungkin undangan gitu ya Kita cerita nih enaknya Bisnis ini kayak makanan gitu Tapi kalau gak dicoba cicipin Iya pasti gak kerasa enaknya gitu ya Lah untungnya Bu Sofi Mau percaya ke saya ya Orang asing ini meyakinkan ya Bu Sofi ya dulu ya Betul ya Betul Orang asing ini bisa Meruntuhkan hati saya gitu ya Sehingga saya mau Berarti ngomong-ngomong Bu Sofi Behind the scene-nya Sudah dikuak Berarti Bu Sofi Utang 40 juta ya Ke saya ya Gitu ya Ngomong-ngomong Utang apa ya Pak ya Karena Anda mau kursus lagi Dua kali modul Katanya satu modulnya 20 juta kan gitu kan ya Betul tak Betul tak ya Gak apa-apa Saya bayar dengan romset Oke Bapak-Ibu sekalian Tidak ada maksud ria Tapi ingat sekali lagi This is not flexing Ini bisnis Ini bukan flexing Memamer-mamerkan But Anda harus Melihat Supaya Anda percaya Gitu ya Ini bukan satu yang instan Yang mudah Sekali lagi Saya dari awal Sudah bilang Ini respon yang Anda ambil Adalah gak bisa enak Anda harus menjalani Sesuatu proses yang Mau untuk berubah Tapi berubah Ini tadi Yang akan membuat Anda Jumping to the crisis Ini apa yang terjadi Dengan Bu Sofi Wow Bu Sofi Ini bener ya Itu Oktober 2017 Itu bonus Masih 1,9 juta Betul Iya Betul banget pak Itu berarti berapa bulan Dia adik itu Itu Join Tahun 2017 93 ya Betul ya Ya betul pak Tapi gak langsung aktif sih Oke Jadi ini 7 bulan pertama Bonusnya 1,9 Gitu ya Betul Betul Oke Siapa yang juga sama Seperti Bu Sofi 7 bulan 8 bulan 10 bulan Dapat 1,9 Atau dapat 2 jutaan Mungkin Atau bahkan lebih gitu ya Ini mari kita lihat Oh Periode Oktober 2020 Saudara Bonusnya 200 juta Saudara Ya Kemurahan Tuhan Pak Broho Ini Tapi sebenarnya gini loh Pak Broho Saya itu ya Bangganya atau bahagia banget Di HD ini Itu bukan cuma karena Income ini loh Pak Broho Karena saya merasa bahwa Pertumbuhan diri saya ini loh Yang lebih penting Oke Mungkin Pak Broho ingat ya Kalau saya waktu dulu Diprospek sama Pak Broho Mungkin saya jawabannya Cuma iya atau enggak Cuma buah kata itu Yang saya bisa Ya kan Ya atau enggak sama ngelirik Si Sofi Ngelirik Si Sofi itu sebelum iya atau enggak Itu ngelirik dulu gini Saya coba Pernah-pernah mikir gitu Sebenarnya Saya mikir lama-lama itu Pak Nggak ngerti Nggak punya pengetahuan ya kan ya Nah Cuman Ya itulah yang terjadi Di sini Sekarang saya itu bisa bertumbuh Bisa tahu Banyak hal Karena lingkungannya yang positif Itu saya bisa berkembang Secara luar biasa loh Pak Broho Seperti Jadi Maksud Bu Sofi gini 200 juta ini secara income Juga besar kan Si Sofi Tapi menurut Si Sofi Pertumbuhan diri itu Nggak bisa dibeli dengan 200 juta ini kan Gitu kan Maksudnya kan Bener ya Betul Bener banget Betul Yes Nggak ada di mana-mana Karena itu proses Saya setuju banget ya Apa membuat orang yang dulunya Seperti Bu Sofi Malu-malu Tapi kemudian Dari introvert gitu ya Dari yang seringkali Saya melihat ya Bu Sofi ya Sorry ya Dulu tuh lebih Tanda kutip Invis ya Invisible gitu ya Tapi sekarang saya melihat Bu Sofi Berani mengambil peran Untuk memimpin Dan bahkan sekarang udah mimpin Ratusan ribu rekan kerjanya Kongres ya Si Sofi Saya percaya ini ada satu kaitannya ya Bu Sofi ya Dengan ikut sistem di HDI Adanya mentor nih tadi Dan juga Tapi saudara Kemauan dari Bu Sofi ini Mau memaksa dirinya Ingat loh saudara Anda jangan terus kemudian Ngomong gini loh ya Ya enak Sudah jadi pengusaha Punya duit Ya terang aja mau Loh orang tuh selalu cari alasan soalnya Jujur aja Belum tentu nanti Kalau kita sebagai pengusaha Kita pun mau menekuni Seperti Bu Sofi loh Betul nggak Ayo Betul ya Iya Betul Orang tuh selalu cari alasan Sekarang kalau dia misalkan Seperti saya itu Lihat Bu Sofi gitu ya Wah enak lu punya duit gitu Coba kalau aku punya duit Kayak lu ya bisa Padahal sebenarnya tantangannya Lebih berat loh Setelah punya duit tuh Sonanya-nyamannya gede banget loh Tapi yang luar biasa Bu Sofi ini mau berproses Untuk merubah dirinya Menjadi luar biasa Seperti hari ini So Kalau menurut saya Mungkin Bu Sofi ya Ada satu poin yang penting banget ya Hari ini di HDI Bu Sofi bukan sukses sendirian loh Seperti di tukang ikan Betul Kenapa Pak Bu Sofi sekarang di HDI nggak Sukses sendirian loh 200 juta nya ini per bulan Bener ya Kalau di bisnis ikan Mungkin cuma sendirian loh Iya Nah inilah yang saya Juga merasa bahwa Ini bisnis yang Memang Tuhan berikan kepada saya Karena tentu saja Tuhan itu ingin Supaya kita Orang itu Bisa Juga membuat Orang lain itu Menjadi sukses Gitu Saya bisa Sukseskan orang lain Saya bisa Membantu mereka Betul sekali Wow Luar biasa ya Teman-teman sekalian Sekali lagi ya Ini adalah Sebuah opportunity Peluang bisnis Yang Bu Sofi kerjakan Dan Anda tahu sendiri Kalau Anda melihat 7 bulan pertama Kenapa 1,9 Anda harus tahu Itu adalah proses Bu Sofi di awal Pakai produk Belum langsung jalan ya Bu Sofi Coba pakai produknya Waktu itu ya Biskin dan lain-lain Dan nutrisinya Dan kemudian Bu Sofi mulai Menjalankannya Kalau tidak salah Itu setelah Di bulan Mei Atau Juni ya Bu Sofi Betul ya Ya Lebih tepatnya Benar-benar serius Itu secara acara Best Setelah acara Best September ya Septembernya ya September Nah teman-teman sekalian Ada satu proses Untuk kita itu Memahami dulu Ya Gak mungkin Jualan Apa Restoran gitu ya Langsung kemudian Pokok punya duit Langsung buka Langsung kemudian Promosi gitu ya Gak mungkin Anda harus tahu dulu Pengetahuannya Anda harus tahu Keahlian yang dibutuhkan Apa Dan Kalau Anda mau mulai itu Seakan-akan apa yang Anda Belajari Acak banget Begitu luas Tapi kalau di sini Anda sudah dapat Support sistemnya Anda tinggal pelajari Dan ikuti Dan kita bisa lihat ya Bapak Ibu Mari kita lihat Ini yang luar biasa banget Si Sofi Empat tahun Ya Di Adi Jadi setelah Satu tahun Ini adalah Income-nya Bu Sofi ya Setelah Tahun keempat Tapi belum genep Tahun keempat Karena ini Juli 2021 Bonus beliau sudah 302 juta Bapak Ibu Uplosnya ya Bapak Ibu Sekalian Siapa nih Kira-kira yang mau nih Seperti Bu Sofi Belum genep Empat tahun Punya income 300 juta Bapak Ibu Berarti benar ya Kalau saya ngomong ya Anda bisa lihat ya Bapak Ibu Bisnis butuh waktu Tapi pasti Anda Pasti akan dapatkan Kalau mau Ikut sistemnya ini Yes Ada satu data Yang gak bisa dihiden Ibu Sofi Memang kita Saya tadi Waktu dikirim oleh Ibu Sofi Saya gak mau nutupin Supaya teman-teman bisa ngeliat Dan disana ada keterangan Downline baru 11 ribu orang itu Bu Sofi Itu menarik banget ya Bu Sofi ya Gak kebayang ya Dari satu orang Bisa hari ini Bu Sofi punya tim Untuk melakukan Perekutan 11 ribu jaringan Per bulannya Keren banget ya Bapak Ibu semuanya Gak mungkin Kalau itu saya Kerjakan sendirian ya Pak Dukur Hoya Inilah luar biasanya Network marketing Network Makanya yang bekerja itu Network Sama-sama kita mengerjakannya Makanya bisa jadi segitu Betul Dan ada yang menarik loh Teman-teman semuanya Supaya Anda tahu ya Kalau dari 11 ribu Yang bergabung Kemudian Let's say ya Kita ngomong 10 persen orang Yang melakukan repeat order Anda lihat Ada seribu orang Pertambahan omset Dikali dengan mereka belanja Misalkan 500 ribu gitu ya 500 ribu Dikali seribu orang Itu berarti ada 500 juta Pertambahan omset Itu cara ngitung Yang paling sederhananya That's why ya Jumping to the crisis ini Kata kuncinya adalah Powerful business It's called Network Jadi kalau Anda Mau sukses Anda harus punya Network itu sendiri Kuncinya ada di sana Teman-teman sekalian Thank you L.C. Sofie Yang mau Untuk dibuka Ini ya Pendapatannya Semua disini ya Sampai 300 juta Kenapa? 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 Saya yang ditanya ya Padahal saya Harusnya mengulik dan menggali Supaya bisa imbang Supaya berimbang Kan kalau saya ditanya terus Tidak enak Kadang-kadang Seseorang itu mau denger Yang versi wanitanya Gitu loh Bapak Ibu sekalian Kira-kira gimana Menurut Anda? Anda mau gak Kira-kira Menjadi seperti Bu Sofie Anda mau menjadi Seperti banyak Rekan-rekan yang Tidak melewatkan Peluang yang ada Bapak Ibu sekalian Tentunya Saya mengajak pada Anda semua Kalau kita sudah ada di Powerful Bisnis ya Kita harus juga Melakukan yang namanya Powerful action Yang tentu saja Kalau Anda mau cepat Gampang banget kok Disini yang pertama Follow the system Follow the system Apa itu? Ikuti support system Yaitu di billionaire support system Yang udah gabung Yang selama ini Diajak untuk ikut training Diajak untuk ikut meeting Sering karena Ah males Aku gak mau Gak bisa Bapak Ibu Anda udah denger sini Dari Ibu Sofie tadi Yang membuat dia bisa cepat Justru dia bilang Kalau gue di konvensional Membangun sendiri sistem Lamanya minta ampun Dan sampai hari ini Belum tercita sistemnya Betul ya Ibu Sofie? Makanya terus Terus Anda ada di sana Bener ya? Disini sudah ada sistemnya Ibu Sofie ini smart Udah ada sistemnya Ini enak Tinggal langsung gaskan Betul ya Ibu Sofie? Bener ya? Nah yang kedua Ini yang paling penting Find your mentor Cari orang yang sukses Yang ikut sistem Cari mentor Anda Para upline yang ada Di HDI dan Bilyonersi Yang ikut ke sistem Kalau Anda cari upline Yang gak ikut sistem Anda akan salah jalan Setuju ya Ibu Sofie? Betul ya? Setuju banget Penting banget Untuknya mentor Ya Karena kalau enggak Anda akan dituntun Ke arah yang salah Sama-sama kerja Tapi arahnya gak bener Betul ya? Nah mentor ini Carilah mentor qualified Yang juga ikut sistem Dan sekali lagi Kak Ibu Sofie bilang Bukan McDonald's aja loh 24 garis miring 7 Para mentor disini 24 garis miring 7 Garis miring 365 Teman-teman semua Karena Bagi kita semua Sukses kita adalah Bagaimana kita membuat Anda semua Menjadi sukses terlebih dahulu And then Nomor tiga Yang paling penting Positive environment Ini yang paling penting Segera join disini Kenapa? Kalau Anda ingin punya Powerful action Ingat Anda harus ada di lingkungan Yang tepat Pernah denger Quotes yang seperti ini Ikan air tawar Tidak bisa hidup Di air asin Terlalu lama Betul? Coba telur bisa diketip Ikan air tawar Tidak bisa hidup Di Air asin Terlalu lama Itulah Bapak Ibu Gambaran Kalau Saya pada waktu itu Saya ingin menjadi Seorang entrepreneur Yang sukses Saya ingin menjadi Orang yang berhasil Tapi saya tinggal Di lingkungan orang Yang gak mau Untuk berubah Saya tinggal di lingkungan Air laut Air asin itu Maka saya akan mati Itulah kenapa Pentingnya Bagi Anda yang belum join Segala join Bahkan hari ini Ada program untuk Join member itu free Saat Anda bergabung disini Anda akan mendapat Positive environment Yang betul-betul Sangat-sangat bernilai Baik itu online Dan offline Bukan hanya offline saja Pada saat online ini pun Kita juga punya Environment yang sangat Luar biasa Betul ya Ibu Sofi ya Betul banget Yes Jadi kalau dari Ibu Sofi sendiri Bagaimana nih Bahwa penting gak nih Punya positive environment Secara online Ibu Sofi Penting banget gak Penting banget ya Panugroho Kalau misalnya Karena kan kita Gini Seperti tumbuh-tumbuhan Kalau misalnya Environment Atau sekelilingnya Atau tanahnya itu Tidak subur Gitu Maka tidak bisa bertumbuh Dengan baik Nah dengan adanya Positive environment Di sekitar kita ini Maka Jelas kita ini Bisa bertumbuh lebih baik Jadi dari sekitar Orang-orangnya selalu positif Kalau misalnya Yang sebelumnya Saya gak pernah loh Mendapatkan orang-orang Yang ada kayak Baca bersama Kayak gitu Meskipun secara online Bisa kita lakukan ya ini Baca bersama Tetapi kalau di luar sana Gak pernah ya Ada baca bersama Seperti itu Yang positif-positif Gitu Gak akan pernah kita dapatkan Saya setuju sama Bu Sofia Jadi baca bersama Kelompok Untuk kemudian Seperti menciptakan Seperti virtual office Bareng gitu ya Bu Sofia Betul Apa itu Great banget itu menurut saya Jadi buat Bapak-Ibu Gini ya Anda jangan berpikir bahwa Hari ini kita online And then Anda merasa Kita gak punya informasi No, no, no You are totally wrong Apa yang Anda pegang Di handphone Anda Apa yang Anda buka Di Youtube Apa yang Anda buka Di Instagram Anda Mereka punya kecerdasan AI yang bisa membaca Perilaku Anda Once Anda untuk mengklik Berita-berita yang negatif Mereka akan nyodorkan Pada Anda Berita-berita yang negatif terus Betul gak seperti itu teman-teman Halo Betul gak Pada saat Anda menyodoh Apa Mengklik berita-berita Di Instagram Yang Anda follow Yang hal-hal yang berbau Dengan negatif ya Ingat Medsos Itu adalah Media sosial Ingat Itu sama dengan Environment Betul kan Sosialisasi Betul kan Tapi secara Secara digital So Anda sekarang Kalau mau menjadi bertumbuh Pelelah Environment yang positif Mulai dari Medsos Anda Mulai dari Pergaulan Di media sosial Anda Kelilingi dengan yang positif Terus Itu yang akan membuat Anda Akan bertumbuh Saat Anda berkumpul Dengan orang sukses Anda akan menjadi Orang sukses yang berikutnya Tapi begitu pula Anda berkumpul dengan Orang gagal Anda jadi orang gagal Yang berikutnya Dan sekarang Respon itu Pilihannya Ada di tangan Anda Semua Bapak Ibu Dan hari ini Saya bersama dengan Bu Sofya Dan juga bersama dengan LC Bandung ya Dan Pak John Kami mengucapkan terima kasih Anda sudah hadir di acara ini Teman-teman Yang tentu saja Hadi ini menjadi jawaban Untuk kita Jumping to the crisis ya With the powerful business action Dimana jelas sekali Dengan return investment Yang sangat tinggi Bayangkan Bu Sofya dulu Join 150 ribu Ibu ya Bu Sofya Betul ya 300 juta Ini ROI nya Sebulan aja Udah Udah berapa ribu persen Ini ya 20 ribu persen Betul ya Nah Jelas sekali Mau ada bisnis dimana Bapak Ibu Yang betul-betul Powerful bisnis Seperti adik ini Tolong Sodorkan ke saya Kalau Anda bisa Menyodorkan saya Peluang bisnis Ini bisnis real Ada sistemnya Ada mentoringnya Ada produknya Kantornya jelas Kita menjalankan dengan Sistem transaksi yang jelas Dan ada continuity nya Dan saya sederhana Kalau Anda punya bisnis Yang ROI nya mengalahkan Bisnis Hadi ini Please call me Oke Saya yang ikut sama Anda Tapi kalau Anda Tidak bisa menemukannya Dan hari ini Anda mengatakan Bahwa iya ya Bener ini peluang bisnis Yang ROI nya tinggi So Apa yang Anda mau pilih lagi Teman-teman sekalian Bukankah pengusaha itu berpikir Bukan modal yang harus Tambah besar terus Tapi returnnya yang harus Dibuat Menggulung semakin besar That's why This is powerful business Kedua Tidak ada resiko Kalaupun ada yang ROI nya tinggi tadi Pertanyaan saya Ada gak yang resikonya Di bawahnya kita Anda modal nul Dan nomor tiga Ada gak dari mereka Yang punya sistem Yang membuat Anda Bisa menjalankan bisnis ini Bukan hanya untuk short term Tapi juga untuk Long term Itulah kenapa Saya ajak Anda semuanya Jangan sia-siakan peluang ini Karena ini adalah peluang Yang saya yakini Bukan sebuah kebetulan Anda dan saya Ada diketemukan oleh Tuhan Lewat pertemuan ini Dan Anda Bergabung menjadi bagian dari hadir Quote yang terakhir dari saya Teman-teman sekalian Peluang dan sukses itu Adalah benda mati Yang tidak bisa ditunggu Kesalahan banyak sukses Mereka benda mati Seperti layaknya handphone Yang saat ini Mungkin berjarak Lima meter dari Anda Mau sedekat apapun handphone Itu satu meter dari Anda Mereka tetap gak akan datang ke Anda Betul Karena mereka benda mati Tapi kitalah makhluk hidupnya Kitalah yang harus menjemputnya So ini adalah Quote buat Anda semuanya Peluang dan sukses itu Adalah benda mati Yang gak bisa ditunggu Tapi kitalah yang harus menjemput Peluang dan sukses itu Thank you so much teman-teman sekalian Itu yang bisa saya bagikan ya Bu Sofi Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat teman-teman semua yang ada disini ya Terima kasih Pak Nugroho Mungkin Pak Nugroho Biasanya nih Kalau saya yang biasa Acara-acara Pak Nugroho itu selalu membagikan cerita Mungkin Pak Nugroho punya cerita Untuk di akhir sesi ini Ada Masih ada waktu ya Oke Boleh ya saya cerita ya Oke Saya cerita ini cerita yang Menginspirasi saya Sebetulnya Bu Sofi dan teman-teman Tapi saya mohon maaf ya Kalau nanti agak menyayat-nyayat Hati Anda gitu ya Oke Katanya Memang itulah Manusia itu Kalau Mau sembuh itu Minum obat Obat itu pahit gitu ya Oke Jadi Ada cerita teman-teman Satu ketika Ada Seekor keledai Keledai ini bawa beban yang berat banget gitu ya Dan dia tuh mengelut Terus panjang jalan gitu ya Sampai akhirnya Dia tuh Di tengah jalan Udah haus Kecapaian gitu ya Jalan dia tuh dipotong sama semut Begitu dipotong sama semut Dia kaget Dia akhirnya kaget Barang Yang bawaannya jatuh semua Dan dia Where is your eyes Gitu kan ya Nah berhubung yang cerita saya Terserah saya versinya ya Gak boleh protes ya Kalau ada protes Nanti ada yang cerita ya Singkat ceritanya Semut kemudian bilang Oh ya maaf-maaf Maaf gitu Dan terus Ayo keledai Gue bantuin kamu ngangkat ini Mana kuat lu Padannya kecil gitu Singkat cerita Si keledai bilang gini Udah mut Lu gak usah bantu gue Lu jawab aja pertanyaan gue Gue tuh liat kamu tuh Betul-betul emosi dan jengkel Loh Gak enak lagi kan Si semut kan Lu memangnya kenapa Gile Gini loh mut Gue nih liat kamu ngangkut beban Itu lebih gede Tiga sampai empat kali ipat Dari badanmu Tapi lu ngangkut beban Lu bisa senyum Bisa suka cita Bisa happy gitu ya Sedangkan aku ngangkut beban Ini sama dengan berat badanku Tapi aku ini sudah capek semuanya Kok bisa semut Kamu tuh selalu happy seperti itu Bapak ibu Si semut menjawab dengan kalimat singkat yang menohok Jawabannya cuma gini Keledai Lu dan aku sama-sama mengangkut beban Tapi ingat Sama-sama mengangkut beban Tapi bedanya Beban yang kamu angkat Itu adalah beban bosmu Beban tuanmu Beban yang aku angkat adalah Bebanku sendiri Makananku sendiri Hasilku sendiri Itulah bedanya Makanya kamu bersungut-sungut terus Aku suka cita terus Itu bebannya bosmu Ini bebanku sendiri Itu lo tau Bapak ibu sekalian Cerita itu Saya baca artikelnya Di koran jahapos Dan kemudian membuat saya Akhirnya seperti tertampar Dan saya akhirnya mulai mikir Betul juga ya Bertahun-tahun terus Yang membuat saya memang Ngomel Tidak bersyukur Atau capek segala macam Karena saya seperti keledai Seperti keledai yang angkut Terus beban tuannya Terus beban tuannya diangkat terus Terus ya tau Mau sampai kapan Kita tidak segera Mengangkut beban kita sendiri Kalau memang sama-sama harus memikul Sama-sama harus capek Saya cuma yang meyakini satu hal Saya harus tanggung jawab Dengan pekerjaan tempat saya bekerja Tapi bos saya Tempat saya bekerja Tidak bertanggung jawab sepenuhnya Terhadap keluarga saya Saya tanggung jawab Terhadap pekerjaan saya Tapi saya lebih bertanggung jawab Terhadap impian Dan masa depan Keluarga saya Itulah kenapa sih Sofi Saya gak takut Untuk bayar harga Bu Sofi Saya gak takut Untuk ngangkut beban itu Di saat awal pertama Jalanin HDI Dari jam 9 malam Jam 10 malam Sampai jam 1 malam Saya lakukan Dan saya tetap happy terus Saya mendampingi Downline presentasi Saya belajar Saya ikut training Saya group meeting Saya happy terus Kenapa? Karena saya mau jadi semut Dan Keledai I'm done now Gitu ya toh I'm done now You Me And Itu dari saya ya Teman-teman semuanya Thank you so much Terima kasih Thank you Sukses tau buat teman-teman ya Sampai ketemu Ikuti lima ting dasarnya Follow the system ya Yang pasti Sukses tau Selamat pagi semuanya Thank you Selamat pagi Pak Nugroho Sosok yang satu ini Sosok yang satu ini Yang memang Mentor dan leader Yang luar biasa Yang telah membuktikan Banyak prestasinya Oke Kita belajar semuanya Dan saya kembalikan Kepada MC Pada malam hari ini Pak John Terima kasih Atas waktunya Luar biasa sekali ya Bapak Ibu Tentu saja Anda semua Di Ya terus menikmati ya Sampai selesai acara ya Kalau ada istilah dulu ya Ini materinya daging semuanya Betul ya Bapak Ibu ya Pastikan Anda mencatat Men-screenshot semuanya Dan posting ya Akan ada tiga pemenang ya Tapi syaratnya Bapak Ibu Jangan lupa di tag ke Akun Instagram At HDI Bandung ya Jangan lupa Di tag ke akun Instagram At HDI Bandung ya Nanti akan Dipilih ya Tiga orang pemenang Nah Makanya yang belum follow Silahkan follow dulu ya Bapak Ibu ya Akun Instagram At HDI Bandung Oke Demikian Selurangkaian acara BSM Jumping through the crisis With Powerful business action Yang disengarakan oleh Kantor LC Bandung Ya Kami mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu yang telah setia Mengikuti acara Bila menerang spesial Sial meeting ini Hingga selesai Ya Nah Jangan lupa Tadi pesan dari Bapak Nugroho Ya Follow the system ya Sebagai powerful action kita Pada pagi hari ini ya Nah Pastikan Anda mengikuti Pelatihan online Yang disediakan ya Khusus bagi Anda yang mau Ya Belajar Dan mau mengalami ya Seperti Ibu Sofia tadi ya Luar biasa ya Siapa yang gak mau ya Bapak Ibu sekalian ya Nah ikuti di sistemnya ya Nah Selanjutnya Yang nanti akan ada Jadwal-jadwal ya Pelatihan-pelatihan online Di Akun Instagram At HDI Bandung juga ya Makanya Atau Anda juga bisa dapat Menghubungi Rekan yang mengundang Anda Ke acara pagi ini ya Nah Saya John Hos Anda pada hari pagi ini Ijin menutup acara Bilioner Special Meeting Mohon maaf Bila ada kesalahan Kata dan kekurangan Dari panggitia Pilih Lenggara Sampai jumpa Di acara BSM selanjutnya Selamat pagi Sukses Untuk kita semua Terima kasih telah menonton